Sepertinya juga sama ya Coba saya lihat Oke, saya ambil Kaper Mugler punya PCX Saya akan coba Ini ya, taruh disini Cocok nggak? Nah ya, sepertinya cocok om Assalamualaikum Halo teman-teman Di hadapan kita ini adalah Motor terbaru ya dari Honda Di tahun 2022 ini Yaitu Pario 160cc Ada dua tipe Varian di motor ini Yaitu tipe CBS Dan tipe ABS Di hadapan saya ini Adalah varian Tipe ABS Nanti perbedaan-perbedaannya Apa saja dengan yang tipe CBS Kita akan bahas Di video ini Sebelumnya Minta tolong om di subrek Sedikit sekali ya Yang subrek channel saya Minta tolong ya om ya Oke om Kita mulai saja Harga dari motor ini Adalah Rp28.662.000 OTR Jakarta ya om ya Belum termasuk BBM Kalau misalkan Pengen tahu harga BBMnya Silahkan kontak Dealer masing-masing ya om ya Kalau mau kredit Untuk mendapatkan motor ini Adalah DP-nya Rp3.800.000 Sekali lagi Untuk kredit DP-nya adalah Rp3.800.000 Cicilannya Adalah Rp1.300.000 Rp1.300.000 Untuk varian Tipe ABS Selama 35 bulan ya om ya Saya ulangi Untuk harganya adalah Rp28.662.000 Rp3.800.000 OTR Jakarta Lalu Jika ingin kredit DP-nya adalah Rp3.800.000 Cicilannya Selama 35 bulan Adalah Rp1.300.000 Untuk Lebih detailnya Tentang motor ini Kita Akan bahas Satu per satu Disini ada Tiga unit ya om ya Dua tipe ABS Satu tipe CBS Kita Bahas dulu Yang Ini Yang pertamanya Untuk motor Pario 160 Ini Beberapa Hari yang lalu Baru launching Dan Saya Belum membahasnya Karena memang Unitnya baru turun Hari ini om Jadi Baru hari ini Saya Membahas Soal motor Pario 160 Banyak ya teman-teman kita Di kolom komentar Sudah Menanyakan Bang Pario 160 Tidak ada Saya bilang Saya janji Hari ini Saya bilang Akan tayang Di motor ini om Saya Teringat motor-motor Merek sebelah ya Merek sebelah itu Soal desain bodinya Ada cover Ditutupi oleh cover Nah ini terjadi Di motor Pario 160 Om bisa lihat Ya ada cover yang Ber Cover yang kasar Bahan plastik kasar Ini tertutup oleh Bahan yang Halus ya Bercat glossy Di bagian Samping sebelah sini om Nah jadi Sama persis ya Dengan Desain-desain Di merek sebelah Seperti itu Nah yang lebih Uniknya lagi Untuk Batok kepalanya ini Dia desainnya Kali ini Honda Agak sedikit Futuristik Menurut saya Karena di bagian Kepalanya ini Biasanya monoton Dia langsung saja Kesini Ini Terputus disini Agak Dalam Ya tercopak Disini Dan Sampai ke bawah Ada tulisan Honda berwarna putih Di bagian atasnya Nah jadi Ada dua Bagian Di batok kepalanya ini Yang pertama Bahan kasar Yang kedua Adalah Bahan Halus Yang bercat glossy Berwarna Grey Ini terlihat Hitam Tapi sebetulnya Ini adalah Warna grey Ya om ya Oke Nah untuk Yang warna Cat glossy Ini Hanya sampai Disini ya Berbeda Dengan merek-merek Yang disebelah Biasanya dia Kalau ada Dua bagian Pada satu Bidang Itu Biasanya nyambung Sampai ke Belakangnya Seperti itu Nah tapi Tidak mengurangi Futuristiknya Saya rasa Di bagian Ini Cukup keren Ya om ya Begini tampilannya Oke kita lanjut Sekarang ke Bagian bawah Menyambung Menyambung dari Hal yang di atas Kali ini Honda Punya beberapa Bagian Di bagian Depan Pada motor Vario 160 ini Salah satu Contohnya Adalah Ini ya Ada bagian Di belakang Cup Perdepannya Yang ini Bercat glossy Tempat dudukan Platomer Nah sedangkan Yang di belakangnya Ini adalah Bahan plastik Kasar Ya om ya Nah berbeda Dengan yang Di sebelahnya Untuk di bagian ini Nyambung sampai Ke bawah Nah Sampai disini Saja Ya Jadi Seperti Tameng ya Untuk bagian depan ini Berwarna grey Om Bercat glossy Nah ini Seperti Visor ya Om ya Ini kalau Misalkan Di PCX Itu Agak besar Nah disini Dia Minimalis Seperti itu Ini bahannya Seperti bahan-bahan Visor yang ada Di motor PCX Om Begini tampilannya Om Nah sedangkan Untuk bagian Lampu Ya Untuk di bagian Lampu Dia Nyambung ya Dari atas Sini Sampai Ke bagian Bawahnya DLR Jadi Hanya tertutup Terlihat Seperti terpisah Dia hanya tertutup Oleh bagian Dua Copper Ya Dua Copper Yang bercat Grey Glossy Dan Berbahan Plastik kasar Ini Sedangkan Untuk bagian Lampu Ya Tempat Dudukan Dari Lampu Ini Ditopang Oleh Bahan Plastik Yang Kasar Om Dimulai Dari Bagian Sini Sampai Kesini Lalu Nyambung Ke bagian Samping Sampai Ke bawah Di tengah Dan sampai Ke sisi Sebelah Sini Om Cukup Keren Sekali Ya Oke Ada Satu Perbedaan Antara Paryo Yang Kemarin Dengan Yang Sekarang Yaitu Di bagian Sparkboard Depannya Kali Ini Sparkboard Depannya Dibuat Lebih Mendatar Ya Kalau Yang Kemarin Itu Agak Cekung Ke atas Seperti Ini Jadi Sisi Bagian Depannya Ini Enggak Bolong Ya Om Ya Enggak Terlihat Bolong Karena Dia Punya Sparkboard Itu Cekung Ke atas Nah Seperti Itu Berbeda Di Motor Paryo 160 Ini Dia Dari Depannya Ini Agak Kurang Cekung Jadi Seperti Posisinya Ada Di Bawah Seperti Ini Nah Sayang Sekali Kalau Misalkan Memang Biasanya Kalau Motor Motor Gede Untuk Sparkboard Yang Berada Posisi Di Bawah Ini Biasanya Di bagian Situ Suka Ada Radiator Tapi Karena Ini Motor Matic Radiator Ada Di Belakang Dekat Dengan Mesin Kita Lanjut Lagi Om Durasinya Kali ini Mungkin Agak Panjang Sedikit Ya Sorry Untuk Untuk Di bagian Pelek Untuk Varian Tipe ABS Pelek Berwarna Kecoklatan Seperti Motor Scoopy Tipe Prestige Seperti Ini Tampilannya Namun Masih Tetap Suspensi Depannya Berwarna Hitam Dan Teleskopik Untuk Ukuran Bannya Ini Merak IRC Ukuran Bannya Adalah 100 Per 80 Ring 14 Saya Ulangi 180 Sorry 100 Per 80 Ring 14 Perbedaan Lainnya Yang Cukup Signifikan Pada Motor Pario Terbaru Ini Adalah Disini Untuk Varian Tipe ABS Tertulis ABS Pada Spark Board Depannya Dan Di Bagian Rem Ada Sensor Ohm Seperti Motor Pada PCX Dan Dia Bertali Pertunggal Merek Mesin Begini Tampilannya Untuk Bannya Merek IRC Dan Sudah Tubeless Sedang Pada Bagian Samping Untuk Warna Grey Ini Ada Emblem Untuk Varian Tipe ABS Ada Emblem Bertuliskan Honda Lalu Ada Stiker Berwarna Silver Bergaris Putih Bertuliskan 160 Ada Stiker Di Bawahnya Lagi Berwarna Gold Jadi Stiker Ini Menyatu Sebetulnya Om Sampai Kesini Untuk Pada Bagian Bawahnya Ini Berbahan Plastik Kasar Om Agak Susah Untuk Ditempel Tempel Jika Kalian Ingin Memberi Variasi Warna Misalkan Menggunakan Spotlet Untuk Di Bagian Ini Sepertinya Sulit Tertempel Ya Om Ya Kecuali Teman Teman Ingin Memasangnya Di Bagian Ini Karena Ini Adalah Catnya Glossy Jadi Gampang Nempel Spotlet Itu Sampai Ke Bagian Bawah Dan Sepertinya Menyambung Kesana Ya Nanti Kita Lihat Kita Ke Bagian Atasnya Sekarang Di Pario Ini Sudah Punya Bentuk Yang Baru Dibanding Pario Yang Lama Sudah Sudah Ada Rak Yang Tertutup Di Bagian Sebelah Kirinya Nah Seperti Ini Tampilannya Om Nah Ya Jadi Kalau Ini Bisa Diputar Beberapa Derajat Sampai Terbuka Seperti Ini Nah Jadi Untuk Tutupnya Ini Ya Berada Begini Posisinya Jadi Kalian Untuk Naruh Sesuatu Di Barang Disini Cukup Nyaman Anti Air Dan Disini Sudah Ada Pot USB Untuk Ngecas Handphone Oke Kita Tutup Lagi Oke Ya Nah Sedangkan Disini Bercat Glossy Berwarna Grey Sampai Ke Bagian Sini Om Semuanya Bercat Grey Untuk Varian Tipe ABS Sudah Menggunakan Keyless Nanti Kita Lihat Yang CBS Apakah Dia Pakai Keyless Atau Kunci Manual Untuk Rad Yang Pada Bagian Sebelah Kanan Itu Tidak Ada Penutupnya Untuk Tombol Atau Saklar Yang Terdapat Pada Motor Ini Sama Saja Dengan Vario Yang Sebelumnya Dan Indikator Indikator Yang Atau Speedometer Tampilannya Juga Masih Sama Tidak Berbeda Jauh Dengan Yang Sebelumnya Kita Lanjut Pada Dek Bagian Bawah Ini Berbahan Kasar Berbahan Kasar Lalu Ini Tanpa Steplur Ini Bagian Akinya Yang Ada Disini Dan Untuk Pijakan Kaki Ini Seperti Berduri Duri Kecil Ya Om Ya Ya Sudah Buat Caranya Oke Sekarang Kita Lihat Untuk Jok Warna kulit Joknya Ini Hitam Pool Hitam Lalu Bagasinya Cukup Luas 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 Banget Disini Ada Yang sedikit Berbeda Saya Lihat Seperti Mika Berwarna Terbuat Dari Plastik Berwarna Berwarna Putih Semu Jadi Disini Ada Tutup Radiator Cairan Sepertinya Kalian Isi ulang Air Radiator Disini Oke Nah Disini Ada Dua Lobang Ini Untuk Apa Ya Untuk Naruh Sesuatu Mungkin Tampilannya Seperti Ini Kita Lihat Ini Bagian Tengki Bensin Sudah Ada Partisinya Artinya Kalau Luber Tidak Akan Kesini Melainkan Tertahan Di bagian Area Sini Saja Nah Untuk Ini Sepertinya Bisa Dibuka Ini Bisa Dibuka Untuk Kalian Lihat Nomor Rangka Kayaknya Disitu Nanti Nah Lalu Bagian Handle Atau Behel Belakangnya Ini Sekarang Berubah Dibanding Dengan Pario Yang Sebelumnya Lebih Lebar Di bagian Depan Dan Mengecil Di bagian Belakang Lalu Seperti Huruf P Begini Oke Lanjut Kita Ke Bagian Bodi Belakang Untuk Di bagian Bodi Belakangnya Nah Ini Seperti Apa Ya Saya Kira Ini Lobang Angin Tapi Kalau Saya Tekan Agak Lentur Ini Berbahan Kasar Sedangkan Ini Ini Seperti Matte Matte Warna Grey Tapi Berbahan Matte Bukan Plastik Berbahan Kasar Kalau Yang Ini Baru Berbahan Kasar Saya Berani Gores Pakai Kuku Nah Ini Adalah Berbahan Kasar Plastik Berbahan Kasar Nah Yang Ini Adalah Matte Beda Dengan Yang Ini Ini Gray Glossy Ada Stickernya Berwarna Silver Dan Gold Nah Untuk Yang Warna Glossy Ini Ini Pada Bagian Sisi Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Om Lalu Ada Emblem Yang Bertuliskan Paryo 160 Pada Bodi Belakangnya Pas Di Bagian Handle Belakang Maksud Saya Untuk Mesin Kirian Saya Agak Sedikit Melihat Untuk Ini Ya Apa Filter Udaranya Sepertinya Sama Dengan Yang PC Ini Mesin Kirian Untuk Varian Tipe ABS Ada Dua Warna Ya Dia Warna Agak Kecoklatan Dan Hitam Ini Hitam Suspensinya Hanya Satu Ya Om Ya Masih Sama Dengan Yang Sebelumnya Namun Kali Ini Berbeda Sok Om Bisa Lihat Seperti Ini Tampilannya Untuk Tampilan Di Belakang Bodi Belakang Sangat Dinamis Menurut Saya Ini Keren Di Bagian Belakang Kalau Kita Lihat Dari Sini Ini Yang Berbahan Kasarnya Dibuat Lekukan Seperti Ini Jadi Bergaris Nyambung Kesana Dan Di Bagian Lampu Ini Yang Lebih Keren Tidak Terlalu Besar Seperti Yang 150 Dibuat Lebih Mengecil Tapi Besar Di Samping Mengecil Di Tengah Seperti Ini Oke Untuk Sparkboard Belakang Masih Dipertahankan Sama Dengan Yang 150 Disini Terpisah Lampu Sen Ada Lampu Untuk Penerangan Plat Nomor Begini Tampilannya Oke Untuk Kenal Port Nah Lihat Masih Agak Mirip Tampilannya Seperti PC Untuk Pengereman Bagian Belakang Ini Kali ini Sudah Cakram Kali Pertunggal Merek Nisin Untuk Ban Belakang Merk IRC Ukurannya 120 70 Ring 14 Peleknya Sudah Berwarna Kita Lihat Tampilannya Om Dan Ini Untuk Tampilan Radiator Sama Seperti PCX Jadi Saya Curiga Untuk Di bagian Ini Kalian Bisa Pasang Aksesoris PCX Di bagian Ini Dan Untuk Muplernya Sepertinya Juga Sama Coba Saya Lihat Oke Saya Ambil Kaper Mupler Punya PCX Saya Akan Coba Ini Taruh Disini Cocok Nggak Nah Ya Sepertinya Cocok Om Ini Adalah Caper Muffler PCX Yang Saya Taruh Di Pario 160 Nah Lalu Untuk Garnish Radiator Sepertinya Juga Sama Dengan Yang PCX Oke Demikianlah Video Ini Mohon maaf Durasinya Agak panjang Pario 160 Warna Grey Tipe ABS Jika Ada Pertanyaan Kita Ngobrol Di Kolom Komentar Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Di Comment Di Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh